Halo teman-teman, berikut ada soal mengenai fluida, mengenai zat cair. Diketahui dari soal ini, ada sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam bak berisi minyak tanah. Jadi sudah ada baknya, bak besar berisi minyak tanah. Terus tegak lurus secara vertikal, pipa kapilernya dimasukkan ke dalam bak tersebut. Nah, tegangan permukaan dari minyaknya 10,4 Nm. Kita lihat di sini yang diketahuinya, tegangan permukaan 10,4 Nm. G-nya itu percepatan gravitasi bumi sebesar 10 m per sekundang kuadrat. Terus ada R-nya, jari-jari pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu pipa yang sangat kecil ya, jadi jari-jarinya di sini 1 mm. Kita ubah ke satuan meter, jadi 10,3 m. Kita bagi dengan 1000 ya, jadi 1 dibagi 10,3 sama dengan 10,3 m. Terus ada juga di situ yang namanya teta. Itu sudut kontak antara permukaan minyak tanah di dalam pipa kapiler dengan pipa kapilernya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi sudutnya itu berupa, kalau kita lihat dari permukaannya itu berupa minuskus cekung ya. Jadi karena ada gaya koesi dan adesi, berupa minuskus cekung, sehingga ada sudutnya sebesar teta. Teta-teta sama dengan 20 derajat. Terus ada Rho, itu adalah masa jenis dari minyaknya. Minyaknya itu punya masa jenis 0,8 gram per sentimeter kubik. Itu di soal 0,8 gram per meter kubik itu salah ya, karena minyak tanah itu sekitar 0,8 gram per sentimeter kubik. Nah nanti kita ubah ke satuan internasional kilogram per meter kubik. Kita kalikan kalau mau langsung ya, dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Dikali dengan 1000. Jadi 800 kilogram per meter kubik. Nah nanti kita cari, yang kita tanyakan dari soal ini, yang ditanya dari soal ini adalah kenaikan minyak tanah dalam pipa. Atau kita sebut dengan H. Jadi minyak tanahnya bisa dilihat pada gambar, pada pipa kapiler itu naik ke atas ya, sejauh H. Nah kenaikan minyak ini karena ada tegangan permukaan. Jadi di permukaan zat cair, itu ada yang namanya tegangan permukaan yang bisa mengangkat minyak ke atas ya, di dalam pipa kapiler. Misalnya kenaikan zat cair pada pipa kapiler, pada kapilaritas kita dapat rumuskan sebagai H-nya sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho kali G kali R. Nah tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya, karena sudah diketahui semuanya. Jadi H-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali cos 20 derajat dibagi dengan rho-nya 800 kg per meter kubik kali G-nya 10, jari-jarinya R 10 pangkat min 3 meter. Sehingga kita sederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 4, cos 20 derajat itu menurut perhitungan ya, 6,94, dibagi dengan 800 kali 10 kali 10 pangkat min 3, jadi 8. Karena 800 kali 10 kan 8.000 dikali 10 pangkat min 3, berarti dibagi dengan 1.000. 8.000 dibagi 1.008. Jadi nanti H-nya itu sama dengan 2 kali 0,94 dibagi dengan 8, hasilnya 0,235. Terus dikalikan dengan 10 pangkat min 4, satuannya meter. Nah biasanya bisa juga diubah ke sentimeter. Nah kita ubah dari meter ke sentimeter dikali dengan 100, dikali 10 pangkat 2, sehingga 0,25 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 2 menjadi 0,235 kali 10 pangkat min 2 sentimeter. Nah itu adalah kenaikan minyak tanah dalam pipa kapilernya. Jadi H-nya sama dengan 0,235 kali 10 pangkat min 2 sentimeter. Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya.